Oke berikutnya kita akan melihat laporan dari transaksi-transaksi yang telah kita buat Transaksi disini mulai dari transaksi pembelian sampai dengan transaksi penjualan Untuk transaksi pembelian disini laporan yang tersedia mulai dari permintaan pembelian sampai dengan retur pembelian Karena disini proses permintaan pembelian sampai dengan penerimaan tidak kita pakai Maka kita bisa melihat laporan untuk transaksi ini Kita hanya bisa melihat transaksi dari pembelian Disini terdapat beberapa laporan Untuk periode ini adalah tanggal periode transaksi yang akan ditampilkan Kemudian disini bisa filter cabang, mata uang, termin yang sudah Maaf untuk yang cash ataupun yang credit Kemudian ini yang lunas atau belum lunas Kemudian jatuh tempo Ini sudah jatuh tempo atau belum Kita juga bisa filter per vendor atau per supplier Kemudian untuk show PID PID disini kita gunakan untuk ukuran Jika ini kita centang maka Ukuran dari barang yang kita beli akan muncul Kita preview PID ini adalah ukuran Laporan yang muncul ini adalah Laporan Untuk Supplier yang kita pilih Dengan periode Tanggal 23 April Sampai dengan 23 Mei Disini seluruh pembelian Di dalam periode itu akan muncul Pembelian dari supplier yang kita pilih ini Disini juga terdapat rekap pembelian Jadi disini langsung muncul Laporan pembelian per faktur Jadi per nomor transaksi Kemudian untuk laporan stock kita bisa lihat di menu stock Kemudian laporan stock Saldo stock Kita juga bisa melihat Saldo barang kita Pertanggal Jadi kita bisa memilih Pertanggal berapa Atau per hari ini Kemudian kita bisa memilih Lokasi Lokasi dari barang yang kita pilih Atau jika kita ingin melihat keseluruhan Kita hilangi tulisan gudang ini dengan cara Menekan Klik kanan pada mouse Kita juga bisa filter per merk Per model Ataupun group Disini terdapat SOPID SOPID adalah Yang digunakan untuk menampilkan ukuran Kemudian disini juga terdapat Menampilkan Semua barang Jadi stock yang kosong Ataupun stock yang Masih ada Bisa kita tampilkan dengan Mencentang kolom ini Atau kita centang kolom Di sebelah kanannya Jika kita ingin Menampilkan Sisa stock yang ada Disini untuk stock Langsung terkonversi Untuk satuan yang kita masukkan Jadi disini Untuk sisa stocknya Terkonversi sesuai Dengan master satuannya Kemudian disebelah Kiri ini adalah Ukuran Ini adalah stock Di semua gudang yang muncul Untuk stock kita juga bisa melihat Kartu stock dari barang-barang kita Untuk melihatnya kita masuk di menu stock Kemudian laporan stock Dan kartu stock Disini kita bisa melihat Periode transaksi Dari barang kita Kemudian Gudangnya Kemudian Ini adalah barang Yang akan kita lihat Kartu stocknya Kemudian Kita pilih SOPID Untuk menampilkan ukuran dari barang ini Nah disini akan muncul Transaksi Keluar dan masuknya Barang yang kita pilih Dari periode ini 23 April sampai dengan 23 Mei Disini juga terdapat ukuran Dari transaksi barangnya Untuk saldo juga langsung Dikonversi Kemudian selanjutnya adalah Laporan dari penjualan Disini untuk penjualan Terdapat laporan mulai dari order penjualan Sampai dengan retur penjualan Nah karena order pembelian Oh sorry Order penjualan Order pengiriman Dan laporan pengiriman ini Tidak kita pakai Maka kita tidak akan Melihat Laporan ini Kita akan melihat Laporan penjualan Disini untuk laporan penjualan Terdapat Banyak Varian untuk laporan Mulai dari detail Sampai dengan rekap Untuk detail penjualan Untuk detail penjualan ini Kita juga bisa Melihat Labah rugi dari Transaksi kita Nah disini kita pilih Periode Disini terdapat beberapa filter Disini juga Kita bisa Mampilter penjualan per customer Ataupun per sales Nah untuk Di bawah ini ada Centangan Tampilkan labah rugi Ini jika kita centang Otomatis transaksi Akan menghitung Labah rugi Dari Nilai penjualan Dikurangi dengan HPP Kemudian Kita pilih Show BID juga Untuk menampilkan Ukuran dari barang Yang kita jual Kemudian kita Preview Disini akan langsung Terhitung Untuk penjualan Penjualan Kita juga bisa Melihat Laporan Berbentuk grafik Seperti ini Kita bisa Melihat Grafik Per item Untuk laporan Disini kita Tidak hanya Bisa melihat Laporan dari Pembelian Stok Dan penjualan Tapi disini Kita juga bisa Melihat Laporan dari Hutang Maupun Pihutang kita Untuk melihat Laporan hutang Kita bisa Masuk di menu Pembelian Kemudian Laporan hutang Hutang jatuh tempo Disini kita bisa Filter Jatuh temponya Kemudian Kita juga Bisa melihat Rincian dari Pembayaran hutang Tersebut Disini terdapat Dua transaksi Yang belum ada Pelunasan Kemudian Untuk Laporan Pihutang Kita bisa Melihat Di menu Penjualan Kemudian Laporan Pihutang Kita lihat Pihutang Yang jatuh tempo Disini kita bisa Filter Pertanggal Per customer Dan juga bisa Melihat Rincian Pembayaran Jika terdapat Warning Seperti ini Berarti Kita tidak Mempunyai Pihutang Sampai dengan Tanggal 23 Mei Terima kasih Pertama Pertama